Intro Untuk mengetahui prospek komoditas, kita telah bergabung bersama dengan Sri Mulyanti, Kepala Cabang Kontak Perkasa Futures Makassar. Baik, selamat sore Bu Sri, apa kabar? Sore Mbak, Alhamdulillah kabar baik Mbak Patris ya. Bagi Bu Sri, kalau berbicara soal tren harga komoditas begitu terlebih khusus juga soal emas. Ini bagaimana sebetulnya potensi kenaikan harga emas menuju ke level baru kalau kita mempertimbangkan adanya pengaruh konflik Ukraina dan juga Rusia? Oke, terima kasih Mbak Patricia. Harga emas untuk hari ini dibuka di angka 1.900 dolar per try on ya. Kenaikan harga sebetulnya didukung ada beberapa sentimen. Yang pertama hasil rilis not to land FOMC yang tidak sesuai dengan harapan pelaku pasar di mana pelaku pasar memperkirakan kenaikan suku bunga, the fact, itu 50 basis point atau sebesar 0,5% pada bulan Maret mendatang. Namun setelah rilis rapat FOMC kemarin, the fact kemungkinan hanya akan menaikkan suku bunga sekitar 25 basis point atau 0,25%. Nah, besaran suku bunga yang belum pasti dan tingginya inflasi di AS yang memicu naiknya permintaan emas sebagai aset lindung nilai serta perkembangan geopolitik Rusia-Ukraina seperti itu. Nah, rencana pertemuan antara Sekretari of State As Antoni Blinken dengan Menlu Rusia ini akan menjadi kunci pasar, Mbak, seperti itu. Nah, mayoritas sentimen analis market saya lihat simbolis ya. Jika geopolitik masih mewarnai sentimen, maka market berpotensi harga emas ke 19.26 dolar per tryon seperti itu. Nah, jika pekan ini tembus harga di atas 19.01 dolar per tryon, maka harga emas akan melanjutkan kenaikannya di areal 19.16 dolar per tryon. Akan tetapi jika harga justru menembus level tahanan bawah ya di angka 18.71 dolar per tryon pada pekan ini, maka harga emas terproyeksikan ke penurunan di 18.56 dolar per tryon seperti itu, Mbak. Oke, dengan suku bunga yang belum pasti dari divide, kemudian juga angka inflasi itu sendiri berhubungan juga dengan konflik geopolitik Ukraina dan juga Rusia, Bu Seri. Bagaimana artinya Anda merekomendasikan, ini momentum yang paling pas untuk jual maupun juga beli emas. Kapan sebetulnya momen terbaik bagi investor pemegang emas? Oke, untuk jual sebetulnya secara teknikal analis, harga emas ini berada di areal overbought, ya Mbak, ya. Di mana harga saya melihat sih ada kenaikan sekitar 129 poin dari harga terendah sebelumnya, yaitu 17.79 dolar per tryon. Nah, untuk pekan ini momentum sell, sell new di areal 1.900 sampai 19.16 dolar per tryon. Dengan perhitungan harga atas atau resisten itu di angka 19 dolar per tryon. Nah, dengan potensi target penurunan yaitu di angka 18.71 sampai 18.56 dolar per tryon. Nah, jika harga market bisa tembus 18.50 dolar per tryon, maka harga terproyeksikan ke 18.34 dolar per tryon seperti itu, Mbak. Bagaimana dengan CPO, Bu? Dengan tren perkembangan harga pada pekan lalu, untuk tren harga CPO pekan ini akan seperti apa polanya? Oke, itu harga CPO membukukan kenaikan kemarin 7,47 persen secara bulanan, seperti itu. Nah, harga CPO akan menguji titik resisten yaitu di Rp5.608 per ton. Jikalau tembus, maka harga akan terproyeksi ke Rp5.676 per ton. Nah, koreksi akan terjadi jikalau harga tidak tembus level Rp5.608 per ton. Untuk grafik harian, kunci level resisten di Rp5.821 per ton. Di mana akan ada pantulan itu di range sekitar Rp5.550 sampai Rp5.666 per ton. Nah, ancaman Rusia ke Ukraina masih menghantui pasar, ditambah dengan harga minyak kendalai naik dan ini akan berimbas ke harga CPO seperti itu. Oke, Bu Sri, dengan perkembangan sentimen global hingga kemudian tadi soal geopolitik, konflik geopolitik antara Ukraina dan juga Rusia, artinya mana yang paling Anda rekomendasikan untuk beli di jangka menengah, dengan adanya sentimen yang bisa dikatakan membuat ketidakpastian di pasar komoditas. Seperti apa rekomendasi Anda? Oke, untuk jangka menengah, untuk komunitas sebetulnya saya dengan geopolitik ini, saya masih merekomendasikan si emas ya, Mbak ya. Karena bagaimanapun emas ini adalah salah satu-satunya investasi sebagai nilai lindung terhadap inflasi apalagi dengan keadaan ekonomi tidak menentu dan konflik geopolitik seperti itu, kalau saya sih itu. Oke, emas masih direkomendasikan ya, Bu, ya, untuk diperdagangkan di tengah-tengah ketidakpastian ini apalagi soal konflik bukan erosia, kemudian juga suku bunga yang masih belum jelas akan seperti apa arahnya, selain itu juga mengingat adanya angka inflasi di Amerika Sekat yang cukup tinggi. Terima kasih banyak, Bu Sri Mulyanti, Kepala Cabang Kontak Perkasa Futures Makassar, sudah bergabung bersama kami di Closing Market. Salam sehat selalu, Bu. Terima kasih, Mbak. Sama-sama, Mbak. Sehat selalu.